Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak Kelas 4 Kita kembali ke mata pelajaran Al-Quran Hadis Pada kesempatan kali ini kita akan Belajar Dua Hadis ya, pelajaran 4 dan 5 Hadis tentang Taqwa dan Hadis Tentang Niat Kita akan belajar apa saja Hadis tentang Taqwa dan Hadis tentang Niat Belajar 1 Kita akan melafalkan Hadis Tentang Taqwa dan Melafalkan Hadis Tentang Niat Belajar 2, menerjemahkan Hadis Tentang Taqwa dan Niat Belajar 3, menghafalkan Hadis Tentang Taqwa dan Niat Belajar 4 Belajar kandungan hadis tentang taqwa dan niat Baik, belajar pertama melafakkan hadis tentang taqwa Kita baca bersama-sama ya hadis tentang taqwa Kita mulai dengan bacaan basmala Bismillahirrahmanirrahim Ya Rawahu At-Tirmidhi Atau hadis riwayat At-Tirmidhi Berikutnya belajar dua menerjemahkan hadis tentang taqwa Ini mufrodet atau arti kata ya Arti kata dari hadis tentang taqwa Kita baca bersama-sama An artinya apa? Dari Lanjut Abizarin Abizar Ola Berkata Ittaki Bertakwalah Haythuma Dimanapun Kunta Kamu berada Wah Dan Adzbi'i Ikutilah As-sayi'ata Keburukan Al-hasanata Kebaikan Tamhuha Menghapuskannya Kholiki Bergaulah An-Nasa Manusia Bi-khulukin Dengan akhlak Hasanin Baik Ya Begitu ya Agar dapat memahami dan menghafalkannya Kamu baca berulang-ulang Ya sampai kamu paham dan hafal Baik Berikutnya Kita latihan ya Latihan menerjemahkan hati sentang takwa Ini arti kata Dari hati sentang takwa Ya Latihan yang pertama ini Kamu hanya dapat melihat Lafal Arabnya saja Ya Tidak dapat melihat teks Bahasa Indonesia nya Ya Jika di buku kalian Buku paket Kamu Tutup bagian Teks Bahasa Indonesia nya Atau artinya Ya Jadi kamu hanya dapat melihat Lafal Arabnya Kita coba ya An Artinya apa Dari Abi-Zarin Abu-Zar Kola Berkata It-Taki Bertakwalah Hai-Suma Dimanapun Kunta Kamu berada Wa Dan Ad-Sbini Ikutilah As-Sai'i'ata Keburukan Al-Hasanata Kebaikan Tamhuha Menghapuskannya Kholiki Bergaulah Bergaulah An-Nasa Manusia Bi-Kholukin Dengan Akhlak Hasanin Baik Berikutnya Latihan yang kedua Kamu hanya dapat Melihat Tekst Bahasa Indonesia nya Atau artinya ya Dan tidak dapat Melihat Lafal Arab nya Jika Jika dibuka Paket kalian Kebalikannya ya Kamu tutup Bagian Lafal Arab nya Jadi kamu hanya dapat Melihat artinya Atau teks Bahasa Indonesia nya ya Kita coba Artinya Dari Lafal Arab nya apa An Abu-Zar Abi-Zarin Berkata Kholah Bertakwalah Ittaki Dimanapun Haythuma Kamu berada Kuntah Dan Wa Ikutilah It Wa Atzbi'i Ikutilah Atzbi'i Keburukan As-Sayyiyata Kebaikan Al-Hasanata Menghapuskannya Tamhuha Bergaulah Kholiki Manusia An-Nasa Dengan Akhlab Bi-Kholukin Baik Hasanin Ya Jika kamu belum Dapat Melakukan Latihan ini Kamu Ulangi Belajar Dua ini ya Kamu Baca Berulang-ulang Sampai Kamu dapat Melakukan Latihan Yang pertama Dan kedua Ya Ini Oke Berikutnya Belajar dua Masih belajar dua Menerjemahkan Hacis tentang Takwa Ini terjemahannya ya Kalau yang tadi Arti katanya Ini terjemahannya Kita perhatikan Kita baca bersama-sama Dari Abu Dzer Dari Abu Dzer Ia berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Bersabda Kepadaku Bertakwalah Kamu Kepada Allah Dimana Saja Kamu Berada Dan Ikutilah Setiap Keburukan Dengan Kebaikan Yang Dapat Menghapuskannya Serta Pergawilah Manusia Dengan Akhlak Yang Baik Hadis Riwayat Dirmidhi Nomor 1910 Baik Berikutnya Belajar tiga Menghafal Hadis Tentang Takwa Menghafal Hadis Tentang Takwa Ini Nanti Kita Penggal Kita potong Agar Mudah Untuk Menghafalkannya Penggalan Yang Pertama An Abi Zarin Kola Diulangi An Abi Zarin Kola Terjemahannya Dari Abu Dzer Ia Berkata Penggalan Yang Kedua Kola Lir Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallama Dilangi Kola Lir Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallama Terjemahannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Bersabda Kepadaku Penggalan Yang Ketiga Ittakillaha Haythum Akunta Dilangi Ittakillaha Haythum Akunta Terjemahannya Bertakwalah Kamu Kepada Allah Dimana Saja Kamu Berada Penggalan Yang Keempat Wa'ad Sbi'is Sayyi Atal Hasanata Tam Khuha Diulangi Wa'ad Sbi'is Sayyi Atal Hasanata Tam Khuha Terjemahannya Dan ikutilah Setiap Keburukan Dengan Kebaikan Yang dapat Menghapuskannya Penggalan Yang Terakhir Diulangi Diulangi Kuala Kuala Lirasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallama Ittakillaha Haythum Akunta Wa'adzbi'is Sayyi'atal Hasanata Tam Khuha Wah 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 Oke Seperti itu ya Baik Berikutnya Latihan Menghafal Hadis Tentang Takwa Latihan Yaitu Penggalan Yang pertama Awalnya An Lanjutannya An Abi Zarin Kola Oke Terjemahannya Dari Abu Zari'ya Berkata Penggalan Yang kedua Awalnya Kola Lanjutannya Kola Li Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallama Terjemahannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah Bersabda Kepadaku Penggalan Yang ketiga Awalnya Ittaki Lanjutannya Ittakillaha Haythum Akunta Terjemahannya Bertakwalah Kamu Kepada Allah Dimana Saja Kamu Berada Penggalan Yang keempat Awalnya Wa'adzbi'i Lanjutannya Wa'adzbi'i Sayyiatal Hasanata Tamhuha Terjemahannya Dan ikutilah Setiap Keburukan Dengan Kebaikan Yang dapat Menghapuskannya Penggalan Yang terakhir Yang kelima Awalnya Wa'kholiki Lanjutannya Wa'kholikin Nasa Bi'khulukin Hasanin Terjemahannya Serta Pergawilah manusia Dengan akhlak Yang Baik Baik Seperti itu ya Jika belum dapat Melakukan Latihan Ini Kamu ulangi Yang tadi ya Belajar Menghafal Tentang hadis Berikutnya Belajar empat Kandungan hadis Tentang takwa Hadis tentang takwa Mengajarkan kepada kita Tiga hal Yaitu yang pertama Dimanapun berada Kita harus Takwa Dan takut Kepada Allah SWT Selalu ingat Pada segala Perintah Allah SWT Dan segala Larangannya Ya Yang kedua Mengajarkan kita Jika kita Melakukan Sesuatu Keburukan Hendaknya kita Segera Berbuat Baik Karena Kebaikan itu Dapat menghapus Dosa-dosa Atau Perbuatan Buruk Yang kita Lakukan Yang ketiga Mengajarkan kita Bergaul Dengan manusia Dengan akhlak Yang baik Menurut Hasan Al-Basri Mengatakan Akhlak yang baik Adalah Dermawan Banyak Memberi Bantuan Dan bersikap Memaafkan Baik Berikutnya Belajar satu Yang Hadis tentang Niat ya Melafalkan Hadis tentang Niat Kalau yang tadi Hadis tentang Takwa Ini hadis tentang Niat Kita baca Pelan-pelan Kita mulai Awali dengan Bacaan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ila dunia Ila dunia Yusibuha Au ilam Ro'atin Yan Kihuha Fahijerotuhu Ila mahajaro Ilaihi Agak panjang ya Nanti kita Bersama-sama Belajar menghafalkannya Baik berikutnya Belajar dua Menerjemahkan Hadis tentang Niat Ya Kalau yang tadi Tentang Takwa ini Tentang Niat Arti katanya Artis tentang Niat Kita baca Bersama-sama Ola Artinya Bersabda Ya Kalau Untuk Rasulullah Itu Menggunakan Bersabda Selain Rasulullah Berkata Baik berikutnya Innama Sesungguhnya Al-A'malu Amal-amal Bin-Niyati Dengan niat Wa-innama Dan sesungguhnya Likunli Setiap Imri'in Orang Ma-nawa Apa yang dimiatkan Faman Maka barang siapa Hijratuhu Hijrahnya Ilah Ke Dunia Dunia Yusibuha Yang diinginkannya Au Atau Imroatin Perempuan Yankihuha Yang ingin dinikahinya Ma Apa Hajaruhilaihi Yang ia tuju Agar dapat Memahaminya Dan menghafalkannya Kamu Baca Berulang-ulang Ya Seperti yang tadi Berikutnya Kita latihan Menerjemahkan Hadis tentang niat Yang tadi ya Kita hanya dapat Melihat Teks Atau lafal Arabnya Ya Tidak dapat Melihat teks Bahasa Kita coba Bersama-sama Kolah Artinya apa Bersabda Ya Lanjut Innama Sesungguhnya Al-a'malu Amal-amal Bin-niyati Dengan niat Wa-innama Dan sesungguhnya Likulli Setiap Imri'in Manusia Manawa Apa yang dimiatkan Faman Maka barang siapa Hijratuhu Hisrahnya Ila Ke Dunia Dunia Yusibuha Yang diinginkannya Au Atau Imroatin Perempuan Yan Kihuh Yang ingin Dimikahinya Ma Apa Hajaruhilaihi Yang ia Tuju Begitu ya Latihan berikutnya Hanya dapat Melihat Teks Bahasa 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 Artinya Tidak dapat Melihat Lafal Arabnya Kita Coba Bersama-sama Bersabda Lafal Arabnya Apa Kola Sesungguhnya Innama Amal-amal Al-A'malu Dengan niat Bin-Niyati Dan sesungguhnya Wa-innama Setiap Likulli Orang Imri'in Apa yang diniatkan Manawa Maka barang siapa Faman Hijrahnya Hijratuhu Ko Ilah Dunia Dunia Yang diinginkannya Yusibuha Atau Au Perempuan Imroatin Yang ingin Dinikahinya Yan Kihuhha Apa Ma Yang Ia Tuju Hajaruh Ilaihi Begitu ya Latihan Menerjemahkan Hatis Tentang Niat Jika kalian Belum dapat Melakukan Latihan Ini Kamu ulangi Belajar Dua Ini ya Kamu baca Berulang Ulang Sampai Kamu dapat Melakukan Latihan Kedua Ini ya Berikutnya Belajar Dua Masih Belajar Dua Menerjemahkan Hadis Tentang Niat Kalau tadi Arti katanya Ini Terjemahnya Terjemahnya Hadis Tentang Niat Rasulullah Sallallahu Walaikum Bersabda Sesungguhnya Saat Tidaknya Suatu Amal Bergantung Kepada Niatnya Dan Yang Dianggap Amal Setiap Orang Adalah Apa Yang Ia Niatkan Maka Barang Siapa Yang Hijrahnya Itu Karena Allah Dan Rasulnya Maka Itu pun Hijrahnya Karena Allah Dan Rasulnya Dan Barang Siapa Yang Hijrahnya Itu Untuk Harta Dumia Yang Hendak Diperolehnya Ataupun Untuk Seorang Wanita Yang Hendak Dinikah Maka Hijrahnya Pun Kepada Sesuatu Yang Dimaksud Dalam Hijrahnya Itu Berarti Sriwayat Bukhari Muslim Berikutnya Belajar 3 Menghafal Hadis Tentang Niat Ya Yang Agak Panjang Tadi ya Kita Penggal-penggal Atau Potong-potong Ya Kita Potong-potong Potongan Yang Pertama Penggalan Yang Pertama Kola Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallama Ya Diulangi Potongan Yang Pertama Kola Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallama Terjemahannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Persabda Potongan Yang Kedua Innamal A'malu Bin Niyati Diulangi Innamal A'malu Bin Niyati Terjemahannya Sesungguhnya Saatau Tidaknya Suatu Amal Bergantung Kepada Niatnya Berikutnya Penggalan Yang Ketiga Wa In Nama Likul Lim Ri'in Man Nawa Diulangi Wa In Nama Likul Lim Ri'in Man Nawa Terjemahannya Dan yang Dianggap Amal Setiap Orang Adalah Apa Yang Diniatkan Ya Penggalan Yang Berikutnya Agak panjang Faman Kanat Hijratuhu Ilallahi Warasulihi Fahijratuhu Ilallahi Warasulihi Dilangi Faman Faman Kanat Hijratuhu Ilallahi Warasulihi Fahijratuhu Ilallahi Warasulihi Perjemahannya Maka barang siapa yang hijratuhu Itu karena Allah Dan Rasulnya Maka itu pun hijratuhu Karena Allah Dan Rasulnya Penggalan Berikutnya Waman Kanat Hijratuhu Ilallahi Yusibu Hawa Ilam Roatin Yan Kihu Hawa Fahijratuhu Ilam Maha Jaro Ilayhi Diulangi Maka panjang ya Pelan-pelan Waman Kanat Hijratuhu Ilad Dunya Yusibu Hawa Ilam Roatin Yan Kihu Hawa Fahijratuhu Ilam Maha Jaro Ilayhi Perjemahannya Dan barang siapa yang hijratuhu Itu untuk harta dunia Yang hendak diperolehnya Ataupun untuk seorang wanita Yang hendak Dikahinya Maka hijratuhu Kepada sesuatu Yang Dimaksud Dalam hijratuhu Dalam hijratuhnya itu Oke Begitu ya Kamu baca berulang-ulang Berikutnya Latihan menghafal hadis Tentang niat Penggalan yang pertama Awalannya Kola Lanjutannya Kola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Terjemahannya Rasulullah Sallallahu Wasallam Bersabda Penggalan yang kedua Awalannya Innama Lanjutnya Innamal A'malu Bin Niyati Artinya Sesungguhnya Sah atau tidaknya Suatu amal Bergantung kepada Niatnya Tenggalan yang ketiga Hijratuhu Hijratuhu Itu karena Allah Itu karena Allah Dan Rasulnya Maka itu pun Hijranya karena Allah Dan Rasulnya Penggalan yang terakhir Awalannya Awalannya Hijratuhu Begitu Latihan Seseorang bergantung Seseorang bergantung pada Niat Niat seorang Mumin Itu utama Daripada Amalnya Niat seorang Mumin Itu Lebih utama Daripada Amalnya Fungsi Niat Untuk membedakan Antara Satu ibadah Dan ibadah Yang lain Serta Membedakan Antara Ibadah Dan kebiasaan Secara Bahasa Niat berarti Al-Qasdu Atau maksud Dan Irodah Atau keinginan Bisa juga Dikatakan Dengan Maksud Dan keinginan Hati Niat adalah Maksud Yang terdapat Dalam hati Seseorang Untuk melakukan Sesuatu Niat Dalam istilah Ulama Ada dua Yaitu Niat yang berkaitan Dengan ibadah Dan niat Yang berkaitan Dengan Kepada Siapa Ibadah Itu ditujukan Dalam Ajaran Islam Khusususnya Dalam melakukan Ibadah Kepada Allah Misalnya Sholat Puasa Atau ibadah Lainnya Walaupun memenuhi syarat Dan rukun Belum tentu diterima Dan memperoleh Pahala dari Allah Kalau niatnya Bukan karena Allah Oleh karena itu Niat dalam melaksanakan Setiap amal Ibadah Harus betul-betul Ikhlas Dan hanya mengharap Rida Allah Semata Alhamdulillah Rabila Alamin Pada materi Yang keempat Dan lima Ini ya Hadis tentang Takwa dan niat Sudah selesai Terus Belajar Tetap semangat Dan berlatih Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax